Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hendar di Sundapa Channel Channelnya suka-suka Oke, kali ini saya mau menginstal Windows 10 di PC Dengan menggunakan CD Room Atau DPD Katanya sih, menggunakan CD atau DPD itu lebih lama Daripada menggunakan flash disk Oke, seperti apa installnya? Kita simak video berikut ini Oke guys, sebelum kita menginstal Jika ada yang ingin mensubscribe Silahkan di-subscribe atau di-like Silahkan di-like ataupun di-share Jika video ini bermanfaat Masukkan CD atau DPD Windows 10 64 bit Kedalam CD atau DPD Room Restart dan tekan Delete atau F2 Atur boot option ke CD atau DPD Save dan Exit Tekan apa saja Tunggu sampai muncul Windows Setelah muncul Atur language to install time And keyboard or input method Klik next Klik install now Klik I don't have product key Next Pilih Windows 10 Pro Klik next Pilih Windows 10 Pro Klik next Centang I accept Dan next Pilih drive paling bawah Pilih drive paling bawah New Apply Pilih drive nomor 4 Pilih drive paling bawah Klik next Klik next Klik next Klik next Klik next Pilih driveONY selamat menikmati 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 selamat menikmati